Intro 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 Hi This is our first video Welcome Welcome to our very first reaction video Nantinya gak akan cuman reaction aja ya Jadi mungkin Untuk mengawali serangkaian Conten ini We're gonna start off with reaction video Oh that's interesting to introduce ourselves Okay, I'm Riri I'm Satria and we are Cingu Hello So, untuk video pertama Kita nonton apa? Aku sudah nonton sih Waktu premiere Two hours setelah premiere Oh no, sengaja nunggu Karena aku tiba-tiba kepikiran aja Oh ini kayaknya videonya seru banget Dan kolaborasinya langka ya Jadi gak banyak Gak banyak orang yang berkolaborasi dengan si ibu ini ya Betul Karena it's a... Rare thing And there are two big names juga Jadi ya Ini Kalau dilihat dari asal-usulnya Ini apa? Albumnya ini ya Album Albumnya sih Mr. Park Sebum itu ya Park Sebum? Mr. Jay Park Namanya Park Sebum Oh my god I always known him as... Jay Park Jay Park Jay Park Atau ya Park Sebum atau Jay Park Itu Pertama pasti Kalau kamu kenalnya dari 2PM Kalau aku pertama kali ngerti itu Waktu ada Acara TV apa ya? KBS yang Immortal Love Songs itu Oh iya Nah waktu itu ada tematik Michael Bolton kalau gak salah Oh my god I'll check the video Ada, dia nyanyi apa gitu Pokoknya Ya itu Itu pertama kali nonton itu Oh bina namanya berarti Michael Bolton ya? Ada di He was among the crowds Gitu Jadi Salah satu artisnya adalah Si Jay Park ini Back then I didn't know Kalau dia itu di Supiem Gitu kan Baru waktu kamu bilang Supiem Oke pernah berarti ya And then When he went off Kemudian Balai lagi ke Korea Terus Mulai lagi dengan Usaha-usaha barunya kan Solo Nah Yang kita akan nonton sekarang ini adalah Karya pertamanya dia Semenjak dia bikin yang namanya More Vision ya Jadi Perusahaan baru setelah Dia ninggalin AOMG Oke Which is For me personally Itu Lumayan Apa ya Agak questionable Karena kan Mungkin buat All of you Hip-hop fans Terumah yang K-Hip-Hop fans Kan Kalian tau kalo AOMG itu artisnya banyak yang So-so talented ya Kayak Simon Dominic Kemudian ada Apa namanya Loco Lee Hai Lee Hai Dan Maksudnya scene nya itu Kayak mereka punya fanbase sendiri yang Dimana artisnya tuh kayak Mungkin gak sebesar SM Gak sebesar JYP Tapi They definitely have their own Apa ya Ecosystem Niche nya juga Jadi Ehm Ini akan menarik sekali Ehm Menarik sekali ya Kalo misalnya kita bisa lihat Kerjasama di More Vision ini kedepannya Karena We don't know what will happen Dengan Tentunya dengan karya pertama ini Menurut aku sih bagus sekali Karena yaitu Kolaborasi dengan Ehm Miss EJN EJN Miss IU ya Jadi Oh i was very surprised Ehm One because Ehm Aku juga gak terlalu follow Gossip ya Karena gak ada rumornya sama sekali Kalo bakal ada collaboration itu Atau mungkin aku I missed it Terus Waktu kamu kasih link nya itu I was very surprised Ehm Karena Jay Park Kayaknya kemarin tuh Abis Dia keluar dari AMG tuh Memang dia Buat New label kan Bikin Bikin soju dulu Hahaha Oh my god Bikin usaha soju More soju Not indoors More soju Hahaha Ya Jadi ya Karena mbak EJN kan Our fave gitu Ya Siapa yang gak suka Ayu coba kan ya Betul Kita memang bukan Dan Yuena Tapi We love her words Salah satu artis solo yang So far Ya Consistent Dan mungkin The least controversial artist Kalo menurutku ya True Lurus aja sih jalannya Dan musiknya bagus gitu Solid sih Emang Tahun lalu aja Kayak Lilac Itu it was my favorite Lilac Setelah palette Ehm Aku gak nyangka Awalnya Lilac itu Itu kayak Mulanya gimana ya Pelan tapi pasti gitu Ya I wasn't sure about it Tapi ternyata itu Dan Setlistnya kan bagus sekali Kalo jadi Apa ya Konten-konten lagunya yang di album Lilac itu Oke Ehm Kita langsung mulai ya Oke Bentar Disiapin dulu videonya Oke Oke ready 3 2 1 And Play Ya jadi Ehm Clipnya Modelnya kayak Semi-naratif ya Jadi Mulai dari Kayak konsep dia bikin video clip There's a plot Oh Ayun Dan iya J Park tuh kayak Ehm Istilahnya Secara genius Kami kisah Sebelum video ya Secara genius tuh Merangkai Seluruh narasi Clip ini Jadi kayak dari awal Dia bikin konsep Sampai Akhirnya Jadi kayak ada Flow yang menuju ke Climax Oh Which I'm not gonna tell you Tapi nadi kan You'll see I'm okay with spoilers Tapi Aku lupa sih 2PM itu Debut duluan atau Ayu Kayaknya Ayu duluan deh Ayu duluan Berarti Dia kan debut Dua kali ya Iya Ya kan Mesti dipanggil Ayu sih Kayaknya gak kenal deh kayaknya Tapi Which Dia kan ngomongnya udah super close kan gitu Hehehe Tapi dia tetap panggilan Makanya kan Ayu I love the intro Oh Very Nice Jadi jazz Iya Hmm Climanya kadangnya Oh Dan 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 Aku tau dia leadernya CPM kan Iya Sekarang siapa ya Si You You host apa sih Takeyeon Takeyeon oke I think Nah kan salah satu keuntungannya American born artist itu kan Bahasa Inggrisnya kan Gak cringy kayak Beberapa Karya yang lain gitu loh Beberapa artis yang lain Dan gak banyak artis hiphop yang Ngerapnya enak Nganyinya enak gitu Jadi Pasti ini She's among the view Emang the view Yeah Ooh Keren setnya Nice run Keren setnya Keren setnya Nice run Hmm Keregrafinya juga Gak susah Nge-hooknya Tapi Fun Nge-hooknya Hmm 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 Oh, Kana Darapah Bahasa Karena ketemang kalian dengerkan Kana Darapah Bahasa itu di kontennya Hanseol Dia kan enggak jariin bahasa Korea kan Kan kayak, itu kan, salah Jawa kan Kan si dia masuk narasi lagi Padahal panjang lagunya enggak sepanjang ini Cuma dia utar-utar terus sampai Dia bisa nyeritain kontennya kayak gimana Oh, aku pikir ini juga enggak Melas pokoknya dia disini Kikunya natural Oh, suara Seperti yang aku bilang Seperti yang aku bilang, 50% suara, 50% suara Ya Kasihan Bagus Langsung kromatik turun Dan itu enak Dan part versenya J-part sama part versenya Ayu beda Jadi benar-benar dibikinnya, udah kamu bikin kayak apa, bikin Ditorje gitu Langsung mau di blok Nangis lu Kurusan sekarang dia And she's sturdy Matang, lebih matang Oh, aku belum nonton dia yang dipalet loh Oh, itu Kayaknya J-part dateng kan Ya Apa namanya Mungkin salah satu dan Dari beberapa yang mungkin Enggak akan banyak terjadi ya I'm wondering apakah nanti Live-nya ini akan berlangsung di music shows Berkali-kali Karena kan enggak mungkin juga lain Dan siapa yang memakai denim sekarang? Kayak fit aja Kayak Aku bukan fan denim Tapi kayak The Way, J-part Maka pakai denim Dan long Apa namanya Si turtleneck itu Keren sih Kalau menurut saya Jadi Ya It's a good song It's a good song Definitely Definitely masuk ke playlist My Spring Enak ya Enak 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 Dan Kalau dari Ayu sendiri I'm wondering if Dia akan bisa buka Kolaborasi lagi Kalau nanti kamu nonton Palette itu Konon katanya Untuk lagu ini Lagu ini tuh selesai Lagu ini tuh Berawal dari Dia ngontak si J-part Nontak Ayu Dari tahun 2018 Oh my god Main 2015 loh Kan Tapi Ayu juga aktif Terus banget sih Kan drum Selain musician Dia main drama juga Hotel Deluna tuh Sekitar tahun 2019 2020 Nah ini Bener kayak Lirik dan musik Yang mungkin udah jadi duluan Lama Dikasihin Dan mungkin baru Tapi it sounds new loh It sounds relevant It sounds relevant Ya kan Relevant Kalau new tuh Relatif ya Karena kan Anything can happen Kalau di scene K-pop ya Kamu bikin suara Seaneh Apapun bisa Tapi ya Kalau menurutku sih Karena darah ini Awalnya bagus Buat more vision Dan i hope Mereka bisa Make more hits In the future I hope Mereka bisa Get more artists dan juga musik yang bagus jadi istilahnya buat pionir, buat first bank nya itu udah keren jadi berikutnya tinggal ngikutin flow nya dan liat auditus semuanya kayak gimana gitu oke, i think that's all for this video kita udah nonton dan nge-react video dari Jay Park and Ayu featuring Ayu, Kanadara dan we'll be back with more content in the future stay tuned bye